Kamu, anak pertama, kedua, atau ketiga. Apakah urut-urutan susunan anak di keluarga punya masalah secara psikologis? Mari kita bahas di bingkai, karena semua harus bahagia. Bagi si Sulung, mungkin saja karena dia menjadi anak pertama dan anak yang sangat diharapkan oleh orang tuanya, mendapatkan beban psikologis yang lebih tinggi. Karena semua ekspektasi, terus harapan, terus keinginan, ataupun hal-hal lainnya mungkin yang ada di pikir orang tua itu tercurah ke si Sulung atau anak pertama. Sehingga mentalnya harus lebih kuat, dia harus bisa menjadi panutan, menjadi kakak buat adik-adiknya. Bagi si Tengah, ini seperti berada dalam situasi di mana karena orang tua sudah punya pengalaman sebelumnya mengurus anak atau memiliki anak, maka si Tengah ini akan mendapatkan banyak sekali trial and error. Dulu yang belum ada di si Sulung, pengen ada di si Tengah. Dulu kalau misalnya si Sulung belum muncul ini itunya, maka si Tengah harus ada. Sehingga ekspektasi orang tua sebenarnya jauh lebih besar ke si Tengah. Bagi si Bungsu, ini seperti luapan, kasih sayang, emosi yang berlebihan yang dikasih oleh orang tuanya. Oleh karena si Bungsu kan banyak sekali istilahnya dimanja. Si Bungsu pengennya, pengen apapun juga dikasih. Karena orang tua sudah seperti, ya sudah lah emang Bungsu gitu ya. Nah, urut-urutan antara si Sulung, si Tengah, sama si Bungsu ini jelas akan sangat mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Kalau si Sulung punya role model yang baik, maka anak Tengah, anak Bungsu di satu keluarga pun akan mengikuti role model yang positif dari anak pertamanya. Oleh karena orang tua ketika mendidik anak, usahakan anak pertama ini bisa menjadi role model yang baik buat adik-adik. Joksi